Pendekar muka buruk jilid 36. Begitu memandang sekejap kawanan manusia yang baru datang itu, Hock An Kim kembali berseru. Engkoh Ien, orang yang berasa di paling ujung kanan adalah Aulong Wancu. Rupanya pihak lawan sama sekali tidak menggunakan kain kerudung muka, ditambah pula berada di bawah cahaya seng suria yang terang bedrak, maka dalam sekilas pandang saja raut muka kelima orang tersebut sudah terlihat dengan jelas. Melihat kawanan manusia itu rata-rata berwajah hakus, lembut seperti pelajar, sambil tertawa terbawak bahagia minkot berseru. Titik 2. Haaah, 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 tak kusangka kalian sekawanan manusia cabul masih bisa berperan begitu lembut seperti seorang nabi saja, huuhuhuh, ayo cepat laporkan nama kalian untuk menerima kematian. Lelaki pelajar yang berada di tengah seperti sengaja tak sengaja mementangkan kipas emasnya sambil mengipas-kipas, lalu sambil berpaling tanyanya pelan. Setan cilik inikah yang bernama bocah ajaib bermuka seribu? Titik. Dengan hormata ulong wancu menjawab. Hamba belum sempat bersuam muka dengannya, namun dilihat. Dari kemampuannya menghancurkan dinding ruangan dan merampas siauliong yang hohoan kim, bisa diduga selain bocah ajaib bermuka seribu. Rasanya orang lain tidak mungkin. Titik. Sambil tersenyum pemuda pelajar itu berkata lagi. Tsubutong. Jadi maksudmu aku pun belum tentu bisa melakukan hal seperti itu? Titik. Walaupun ucapannya diutarakan lembut, namun penuh dengan kewilbawaan. Anglong wancu nampak terperanjat sekali, buru-buru serunya, tidak. Tidak begitu maksudku. Titik. Sementara itu Giam Mingkok sudah dibikin mendongkol oleh sikap juan. Karena pemuda pelajar itu, sambil mendengus marah tegurnya. Hem, kau tak usah bergaya di hadapanku, kau tahu kematian sudah berada di depan mata, lebih baik cepat-cepat tampilkan diri untuk menerima kematian. Titik. Pemuda pelajar itu sama sekali tak menggulberis, sambil tetap menggoyangkan kipasnya ia berkata. Bu yang coba kau jajal dulu kepandayan dari calon liong yang kita. Titik. Mendengar dirinya sudah dianggap sebagai calon liong, yang, merah padam selembar wajah Giam Mingkok, sambil mementak keras sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Sekalipun serangan tersebut dilancarkan tanpa persiapan, dan paling banter hanya menggunakan tenaga sebesar tiga bagian, namun kekuatannya tak bisa dianggap penteng. Tampak segulung tenaga pukulan yang mahadasyat segera meluncur ke depan dan menyambar ke lima orang yang berada di hadapannya, tapi begitu sampai di tengah jalan ternyata tenaga serangan tersebut segera bergabung kembali dan mengarah ke tubuh pemuda pelajar itu seorang. Dengan senyuman masih menghiasi ujung bibirnya, pemuda pelajar itu berkata. Tunggu sebentar. Titik. Kipasnya yang direntangkan nampak digoyang pelan, tidak terlihat ada desingan angin serangan yang menyambar lewat, tapi tahu-tahu tenaga serangan dari Giam Mingkok sudah lenyap dengan begitu saja. Selama hidup belum pernah Giam Mingkok menjumpai peristiwa seaneh itu, untuk beberapa saat lamanya ia dibuat berdiri tertegun. Wancu dari gunung Anglong. Tsu Butong segera berebut maju selangkah ke depan, kemudian tegurnya dengan suara yang menyeramkan. Bocah keparat, kau masih belum berhak untuk bertarung melawan petugas pemeriksaan kami, aku rasa lebih baik kau menuruti saja permintaannya. Titik. Menuruti apa? Titik. Menjadi Sian Leong yang kami. Titik. Belum selesai perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terasa ada segulung tenaga pukulan yang mahadasyat menerjang ke arah perutnya, sambil menjerit kaget cepat-cepat dia melompat mundur sejauh beberapa kaki ke belakang. Namun Giam Minkok yang sudah terlanjur membenci orang ini, terutama sekali atas perkataannya sewaktu masih berada dalam lorong rahasia tadi, tentu saja enggan melepaskan musuhnya dengan begitu saja. Sambil mendesak maju ke depan, sepasang telapak tangannya kembali dilontarkan bersama ke atas. Belam. Titik. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, Subutong terhajar oleh serangan dasyat itu hingga tubuhnya mencelat setinggi lima kaki lalu dengan tubuh hancur berantakan dan darah menyebar kemana-mana, mayatnya roboh kembali ke atas tanah. Anglong wancu dari perkumpulan pelajar Rudin, Subutong ternyata hanya dalam dua gebrakan sudah tewas dalam keadaan mengerikan. Mau tak mau peristiwa ini segera membuat paras muka ketiga orang rekan lainnya menjadi berubah hebat. Hanya si pelajar tadi kelihatan tetap tenang dan tersenyum simpul, tak kala percikan darah menyembur ke arahnya, ia segera mengibaskan kipas ke depan, tahu-tahu percikan darah itu pun memancar kembali ke arah lain. Diam-diam Giam Min Kok terkesiap juga menyaksikan peristiwa itu, pikirnya. Agaknya ilmu silat yang dimiliki orang ini sama sekali tidak berada di bawah kemampuan Tiong Giyokiam, tapi mengapa cuma menjabat sebagai seorang kepala pengawas dari perkumpulan pelajar Rudin? Titik. Sementara dia masih meragukan kedudukan serta kepandayan silat si pemuda pelajar yang dirasakan tak sesuai, mendadak penuda pelajar itu merapatkan kembali kipasnya, setelah itu sambil berpaling ke arah tiga orang rekan lainnya, dia berkata, Subutong kelewata becus, Coba lyong yang wancu, Cu tong tong cu serta siyang liko angsi harap maju bersama untuk menghadapi bocah tersebut. Ketiga orang siluman yang disebut namanya serentak mengiakan dengan hormat dan bersiap-siap maju ke tengah arna. Sementara itu Giam Minkok juga telah mengetahui jabatan dari orang-orang tersebut, katanya kemudian sambil tertawa geli. Tampaknya perjalananku kali ini tidak sia-sia belaka, terima kasih banyak atas petunjukmu itu. Titik. Kemudian setelah berhenti sejenak dengan kening berkerut dan tertawa dingin, tiada hentinya dia menegur. Hei siluman tua, lebih baik kau pun turut maju. Titik. Si pemuda pelajar itu cuma tersenyum tanpa menjawab, Giam Minkok segera merasakan dibalik senyuman lawan terselip pula rasa kasih sayang yang lembut, hal ini tentu saja membuat hatinya tertegun. Dalam pada itu lyong yang wancu telah meloloskan sebatang seruling kemala, lalu diiringi duarkannya mereka maju ke tengah arna dan mementak nyaring. Bocah ajaib berwajah seribu, sebetulnya kau bersedia menuruti permintaan kami atau lebih baik mencari mampus. Titik. Hei eh, hei eh, hei eh, dengan mengandalkan barang-barang rongsokan macam kalian pun, kamu semua ingin mencabut nyawaku. Titik. Huhuhuhuhuh, kelewat tak tahu diri. Titik. Sudah tak usah banyak bicara lagi, ayo cepat loloskan senjatamu. Titik. Siowya akan melayani barang rongsokan macam kalian dengan tangan kosong saja. Titik. Lyong yang wancu yang mendengar perkataan tersebut sangat berang. Dianggapnya ucapan itu sebagai penghinaan terhadap mereka, segera bentaknya lagi. Kau tahu, seruling kumalaku ini pernah memukul rata lima provinsi di daratan Tionggoan, janganlah setelah bertarung nanti kau menuduhku berlaku curang. Tak adil. Titik. Sudah tak usah banyak cincong terus, lihat serangan. Bentak pemuda kita keras-keras. Sesungguhnya Giam Min Kok mempunyai kebiasaan untuk mengalah tiga jurus kepada setiap musuhnya, namun terhadap kawanan manusia macam seperti para anggota dari perkumpulan pelajar Rudin ini, kebiasaan semacam itu tak pernah diikuti, sebab dia menganggap hal tersebut pemborosan waktu yang percuma. Begitulah, ketika perkataannya selesai diucapkan, tubuhnya segera menerjang ke depan dan langsung melepaskan sebuah babatan kilat ke atas tubuh Lyong yang wancu. Angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan topam pun segera meluncur ke depan bagaikan sambaran kilat dan menerjang ke tubuh musuh. Lyong yang wancu segera membentak keras, Cu Toh Tong Chu dan Siang Liko Ang Si yang berada diri kanannya serentak menggetarkan senjata pik dan toya masing-masing untuk menciptakan selapis cahaya tajam guna membendung datangnya ancaman tersebut. Duuk. Titik. Menyusul suara benturan yang amat keras itu, terlihat ada tiga sosok bayangan manusia mundur sempoyongan ke belakang, sementar ketiga jenis senjata andalan merekap pun tergetar oleh tenaga pukulan Giam Minkot yang dasyat hingga mencelat ke tengah udara. Melihat kejadian tersebut, senyuman yang menghiasi wajah di pemuda pelajar itu nampak semakin menebal lagi. Sebaliknya para smuka Lyong yang wancu sekalian bertiga segera berubah sagat hebat. Sambil tertawa dingin Giam Minkot mengejek. Hem, mereka tak akan mampus dalam waktu singkat, sekarang tiba giliran musim manusia siluman untuk menyambut serangan. Titik. Pemuda pelajar tadi segera membentak. Hanyo maju lagi. Titik. Sesungguhnya Lyong yang wancu sekalian bertiga sudah dibikin keder oleh kelihayaan ilmu Giam Minkot, akan tetapi mereka pun tak berani membangkang perintah atasannya, apalagi mereka melihat atasannya terus melancarkan serangan dengan kipasnya. Sejak meyaksikan kemampuan si pemuda pelajar dalam memunahkan dan serangannya tadi Giam Minkot sudah menyadari bahwa pelajar tersebut memiliki kepandayan ilmu silat yang luar biasa hebatnya. Maka sewaktu menyaksikan orang itu mengibaskan kipasnya, meski tidak nampak ada kekuatan yang memancar keluar, namun cepat-cepat ia menghimpun juga conggoan hiat kahinya untuk melindungi badan, lalu diiringi suara bentakan keras, sebuah pukulan dahsyat segera dilontarkan ke depan. Dalam waktu singkat teriatlah angin pukulan menderu-deru, banyangan telapak tangan menyelimuti seluruh hangkasa, keadaannya waktu itu sungguh mengerikan. Jeritan ngeri yang memilukan hati pun segera berkumandang saling susul-menyusul, dalam waktu singkat tiga sosok mayat yang hancur berantakan telah roboh terkapar di tas tanah. Sewaktu Giam Minkok memandang kembali ke tengah harna, ia saksikan di pemuda pelajar tadi telah mengundurkan diri sejauh belasan kaki dari posisi semula, hal tersebut tentu saja menimbulkan perasaan heran di dalam hati kecilnya. Mengapa kau tidak ikut maju untuk menerima kematian? Titik. Haaah, 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 haaah. Pemuda pelajar itu tertawa terbahak-bahak. Anak kok. Masakah sudah tak mengenali diriku lagi? Titik. Sambil berkata, tiba-tiba dia mengusap ke atas wajahnya sendiri dan segera muncul seraut wajah yang sudah dikenal. Haaah, haaah, rupanya kau adalah kukong. Titik. Ternyata si pemuda pelajar tadi adalah hasil penyamaran dari iblis langit Sutoliong. Giam Min Kok segera berteriak gembira, tapi pengalamannya dengan nenek gadungan pada malam Tiong Chin Tempo hari membuatnya tak berani maju secara gegabah. Sambil menghela nafasi iblis langit manggut-manggut, ujarnya. Titik 2. Ya aku memang kukongmu. Seandainya kau tidak menghabisi nyawa mereka lebih dulu, aku tak berani mengakuimu sebagai anak kok. Dalam peristiwa di malam Tiong Chin Tempo hari ku salah mengira dirimu sebagai manusia jahat. Itulah sebabnya aku segera ditangkap mereka. Pagi tadi aku berhasil meloloskan diri dari sekapan, secara kebetulan ku jumpai si petugas pengawas Yew Kim Sui sedang membawa seorang bocah lelaki datang kemari, maka segera ku bunuh orang itu dan ku saru peranannya. Tak lama ku jumpai beberapa orang siluman itu yang mengatakan Guali Yong Yang Wan telah diobrak abrik olehmu, kami pun sama-sama memburu kemari. Kipas ini nampaknya sangat bagus dan terbuat dari mutiara anti angin, dan kumala yang murni. Ambillah, gunakan peranan sebagai Yew Kim Sui untuk menyelidiki rahsia asal usulmu, kemudian lakukanlah tindakan sesuai dengan keadaan. Sembari berkata ia segera menyerahkan sebuah lencana emas dan kipas emas tersebut kepada pemuda kita. Setelah itu ia pun berkata lebih jauh. Kepandaian silat yang kau miliki sekarang sudah cukup untuk menjelajahi seantara dunia. Nah cepatlah kau bebaskan para lelaki muda yang disekap dalam gedung Leong Yang Wan, mereka disekap dalam sebuah gedung besar. Titik. Buru-buru Giam Minkok berseru. Nenek serta Ikapo semuanya berada di istana Kean Wan Kiong dan ditemani dua orang lihiap, apakah Kukong tak berferniat menjenguk mereka? Titik. Baik, sebentar aku akan menyusul ke situ. Titik. Bagaimana kalau Kukong membawa serta saudara Ho ini? Titik. Si iblis lengit memandang sekejap ke arah Ho Kuan Kim, lalu sahuknya sambil tertawa. Bocah lelaki yang dibawa Ye U Kim Sui tadi bernama Tantin Lem, usianya hampir sebaya dengan engkau cilik ini. Bila engkau cilik ini bersedia mengikutimu, lebih baik biar turut dirimu saja, sebab hal ini akan semakin memperlancar usaha kerjamu. Sementara Giam Minkok masih termenung si iblis langit Suto Leong sudah tertawa keras dan berangkat ke istana Kean Wan Kiong. Giam Minkok mengerti, apa yang penting baginya sekarang adalah membebaskan dulu para Leong yang dari istana bawah tanah. Maka setelah menyimpan baik-baik lencana emas serta kipas emas itu katanya. Saudara Ho, mari kita berangkat tanda tanya. Titik. Mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang berteriak keras. Chin Xiao Hiap tunggu sebentar. Titik. Sewaktu berpaling maka nampaklah Kean Ki sedang berlarian mendekat dengan langkah cepat, ia segera teringat kembali dengan janjinya untuk mencari obat penawar racun begitu sarang banci tersebut berhasil diobrak abrik. Kini, meskipun gedung Leong Yang Wan berhasil dipunahkan, namun yang paling penting adalah lorong bawah tanah sudah terkubur dalam tanah. Bagaimana mungkin ia bisa peroleh obat penawar tersebut? Titik. Sementara ia masih termenung, Kean Ki sudah memburu datang. Tapi begitu melihat sikap Giam Minkok yang serbaslah, dia pun segera berkata sambil menghela nafas. Xiao Hiap tidak usah bersusah hati, kalau memang takdir menghendaki nasi Kean Ki begini, apa boleh buat lagi? Titik. Yang ku harapkan sekarang adalah kesangguan Xiao Hiap untuk menyampaikan sepucuk surat kepada pihak Bu Tong Pei. Titik. Kau murid Bu Tong Pei. Tak tahan Giam Minkok bertanya. Benar, aku adalah murid preman dari Bu Tong Pei. Ho Kean Kim yang berada di sampingnya segera mengerling dan mengamati sekejap wajah Kean Ki, tiba-tiba katanya. Bukankah kau tetap sehat walafiat titik? Kenapa bilang nasibmu bakal mengalami kejadian tragis? Titik. Dari dandanan maupun sikap Ho Kean Kim, dengan cepat Kean Ki mengetahui bahwa pemuda tersebut adalah seorang liong yang kecil yang baru lolos dari gedung banci. Membayangkan nasibnya ternyata lebih jelek dari pda banci-banci di dalam gedung, ia segera tertawa getir, ujarnya. Sudara cilik, kau tidak tahu. Bila aku tak berhasil mendapatkan obat penawar racun, maka selewatnya setengah jam nyawaku pasti akan berakhir. Titik. Dengan keheranan Ho Kean Kim berseru. Coba kau lihat, di situ terkapar dan sosok mayat wancu, seorang tongcu serta seorang banci, siapa tahu di dalam saku mereka terdapat obat penawar racun tersebut. Titik. Titik. Sekalipun hanya sepatah kata yang diucapkan tanpa tujuan, namun dengan segera mendatangkan pengharapan yang besar bagi Kean Ki. Cepat-cepat ia menggeledah saku mayat-mayat tersebut. Betul juga, dari saku siang likoan si ia berhasil mendapatkan obat penawar racun yang pernah diperolehnya belum lama, cepat-cepat ia telan pil tersebut. Kemudian baru menjurah kepada Ho Kean Kim sambil ujarnya. Saudara cilik, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Ho Kean Kim segera menyingkir dengan wajah tersipu-sipu, pipinya menjadi merah dadu, tak ubahnya seperti perempuan tulen. Cepat-cepat serunya lirih. Ah 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 ah, kau seharusnya berterima kasih kepada engkoh ianku ini tanda seru. Titik. Giam Minkok pun merasa senang atas kecerdasan pemuda banci itu, sambil menggoyangkan tangannya ia berkata kepada Kean Ki. Saudara Kean, apabila kau tidak tergesa-gesa pulang ke Butongpei, mari bantu aku menolong orang di lembah air. Kean Ki segera berseru tertahan. Ah 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 ah, tempat itu adalah pesanggerahan dari istana Lyong, yang, mari ku hantar kalian ke sana. Lembah air adalah sebuah gedung yang terdiri dari istana belasan bangunan rumah kecil, di sekelilingnya berpagar amat tinggi, sedang dalam setiap bilik rumah dijaga beberapa puluh orang. Waktu itu tengah hari telah menjelang, pintu gerbang masih tertutup rapat, sementara dari balik gedung terdengar suara tertawa bocah lelaki atau rintihan lirih. Mendadak terdengar seseorang menggedor gerbang keras-keras, seorang lelaki kekari yang sedang duduk agak tercengang. Siapa di situ? Titik Saudara, aku yang datang. Siapakah? Titik Pemegang medali perak. Oh oh oh, maaf. Cepat-cepat lelaki kekari itu membukakan pintu. Di depan pintu berdiri seorang lelaki setengah umur serta seorang pemuda tampan yang menggandeng seorang bocah lelaki. Melihat itu ia segera berseru tertahan dan menegur lagi. Saudara kean, siau hiap inikah si pemegang medali perak. Titik Ternyata untuk melancarkan usaha pertolongannya dia min kok telah menyamar sebagai si pengemis Yew Kim Sui. Ketika menyaksikan, petugas pintu itu kelihatannya ragu-ragu, mendadak dari balik matanya mencorong keluar sinar metu semilu, sambil tertawa dingin segera hardiknya. Anjin busuk, apakah kau hendak melakukan pemeriksaan titik? Koan Ki pun segera membentak pula. Yew Peng, kau tak boleh kurang ajar. Titik Saat itulah Giam Min Kok telah menyentilkan jari tangannya. Segulung desingan angin tajam segera menerjang ke muka dan menghajar jalan darah kematian di tubuh Yew Peng. Melihat musuhnya telah roboh, cepat-cepat pemuda kita merapatkan kembali pintu gebang, lalu katanya sambil tertawa. Saudara Koan, cepat geser tubuhnya dari situ. Selesai berkata dia bersama Ho Koan Kim segera berjalan masuk kebalik penyekat. Di dalam ruangan ia menyaksikan ada beberapa orang lelaki sambil melakukan hubungan homo, sedang dari balik kamar yang tertutup rapat pun terdengar suara rintihan cabul yang lamat-lamat menerangkan apa yang sesungguhnya terjadi di balik kamar tersebut. Melihat kejadian ini kontan saja hawa amarah Giam Min Kok meluap, kesepuluh jari tangannya disentilkan secara bergantian. Desingan angin tajam pun memancar keempat penjuru dan membinasakan kawanan lelaki gagah yang sedang melakukan perbuatan mesum itu. Peristiwa yang sama sekali tidak terduga ini kontan saja membuat pasangan mereka yang terdiri dari bocah-bocah kecil itu menjadi ketakutan setengah mati. Sambil menjerit kaget mereka kabur pontang-panting ke halaman belakang. Berhenti. Titik. Menyusul bentakan nyaring itu muncul seorang pelajar kurus yang bertubuh jangkung dari balik penyekat. Sambil menghadang jalan pergi kawanan bocah lelaki itu bentaknya. Kalian semua benar-benar tak tahu aturan. Kenapa pada lari pontang-panting? Titik. Namun setelah orang itu menyaksikan mayat yang bergelimpangan dalam ruangan ia baru kaget setengah mati. Segera teriaknya. Apa yang telah terjadi dengan mereka tanda tanya. Titik. Giam Min Kok bersama Hok An Kim segera munculkan diri, sahutnya tersenyum. Bila kau ingin mengetahui keadaan yang sebenarnya, silahkan bertanya sendiri kepada rekan-rekanmu di akhirat. Titik. Begitu usai berkata, kelima jari tangannya segera disentilkan ke depan bersama-sama. Desingan angin tajam segera meneru, dada dan perut orang itu segera tertembus oleh kelima desingan angin tajam itu hingga berlubang. Percikan darah segar segera menyebar keempat penjuru. Diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati, roboh binas salah orang itu. Ganas sekali tanda seru. Seru Hok An Kim gembira. Orang ini memang pantas dibunuh, dia adalah wakil wancu. Namun jeritan ngeri dari wakil wancu tersebut nampaknya sudah mengejutkan semua penghuni gedung tersebut. Dari ruang samping, ruang belakang bermunculan belasan orang manusia siluman yang bersama-sama berkumpul di sana. Nah, begini baru bagus tanda tanya. Giam Min Kok segera berseru keras. Dengan cepat sepuluh jari tangannya disentilkan secara beruntun, dalam waktu singkat seluruh ruangan telah dipenuhi dengan desingan suara yang memekakkan telinga. Jeritan kesakitan pun bergema susul-menyusul. Dalam waktu beberapa saja semua siluman tersebut roboh tergelapar tanpa nyawa lagi. Setelah membantai ludes semua penjahat itu, maka kepada Kuan Ki katanya sambil tertawa. Membunuh kawanan penjahat itu gampang bagiku. Tapi susah untuk mengurusi bocah-bocah korban nafsu homoseks itu. Saudara Kuan, tolong kau urusi tempat ini, sebab aku harus berangkat ke istana Kuan Wakyong. Titik. Tak usah khawatir, biar aku yang menyelesaikan persoalan di sini. Silahkan Xiao Hiap segera berangkat. Giam Min Kok tidak membuah banyak waktu lagi, sambil menarik tangan Ho Kuan Kim dengan cepat dan meluncur keluar meninggalkan gedung tersebut. Beberapa saat kemudian Giam Min Kok berdua telah tiba tak jauh dari istana Kuan Wakyong. Dari kejauhan nampak cahaya api yang membumbung tinggi ke angkasa. Giam Min Kok tahu, sudah pasti Kukong, Ik Po dan neneknya merasa mendendam dengan tempat tersebut sehingga membakarnya sampai ludes. Ia takut kehilangan kontak lagi dengan sanak saudaranya itu, maka sambil membopong Ho Kuan Kim ia segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang paling sempurna untuk melesat ke depan. Siapa tahu ketika sampai di istana Kuan Wakyong ternyata sudah terlambat beberapa langkah. Waktu itu para gadis pemuas nafsu birahi telah bubar. Bangunan gedung pun sudah tinggal puing-puing berserakan, meski kobaran api belum padam, namun keadaannya benar-benar menggenaskan. Di situ ia tak menjumpai seorang manusia pun. Giam Min Kok tahu, Ik Po dan neneknya tentu merasa malu bertemu dengannya, tapi mengapa Julia serta Tiang Subong tak nampak juga. Kalau dibilang mereka sudah berangkat ke Liyong Yang Wan, di tengah jalan tentu sudah berpapasan dengan kukongnya dan bersama-sama kembali ke istana Kuan Wakyong. Kalau dibilang mereka berangkat ke Koh Sui kenapa tidak berpapasan muka dengannya? Mendadak ia teringat kembali dengan rumah makan Kim Kok Wan, di mana ia bersama Julia serta Gak Put Leng ayah anak bersantap. Mungkinkah atas usul Julia mereka telah berpesta di rumah makan tersebut? Berpendapat demikian maka cepat-cepat ia berangkat kembali ke rumah makan Kim Kok Wan. Mendekati tengah hari mereka baru siap berangkat menuju ke Kim Kok Wan, tentu saja Giam Min Kok pun merasa leluasa untuk mengangkat Hok Wan Kim terus-menerus. Maka dia pun menurunkan bocah lelaki itu ke atas tanah. Mendadak dilihatnya bocah itu sedang menangis sedih. Dengan keheranan dia menegur. Hei, mengapa tanpa sebab kau menangis sedih? Titik. Ehem, dapatkah kita mencari tempat untuk beristirahat sebentar? Titik. Kita akan bersantap siang di rumah makan Kim Kok Wan, sekalian beristirahat di sana, bukankah lebih baik menunggu sampai di sana saja? Titik. Tidak, sekarang aku ingin tidur sebentar tanda seru. Titik. Oh, rupanya kau tak pernah belajar silat, tentu lelah setelah ribut satu siangan. Mari kita berangkat dulu ke Kim Kok Wan, kita beristirahat di sana tanda tanya. Titik. Akhirnya setelah dibujuk, Hok An Kim mengangguk juga dengan air metu bercucuran. Tiba di Kim Kok Wan, Giam Ming Kok segera menyewa sebuah kamar dan mempersilahkan Hok An Kim untuk beristirahat, sementara ia sendiri pergi bersantap. Siapa tahu biarpun sudah ditunggu berapa jam pun tak nampak seorang yang dikenal pun yang muncul di rumah makan tersebut. Dalam keadaan begini terpaksa ia memberi makanan dan kembali ke kamar. Mendadak dari balik kamarnya ia mendengar ada orang sedang merintih dengan suara yang menggenaskan. Diam-diam Giam Ming Kok berpikir. Siapa lagi yang bermain gila di sini? Titik. Ia segera menghentikan langkahnya sambil memasang telinga dan mendengarkan suasana dalam kamar. Tak lama kemudian ia menjumpai bahwa suara rintihan tersebut hanya berasal dari Hok An Kim seorang, di samping itu terdengar pula suara pembaringan yang bergoyang amat keras. Dengan rasa kaget bercampur keheranan pemuda kita menerjang masuk ke dalam kamar, lalu setelah meletakkan makanan di meja dia menghampiri Hok An Kim dan memegang jidatnya. Ternyata tubuh bocah itu panas sekali. Dengan perasaan amat gelalisa Giam Ming Kok menegur, Saudara Ho, kenapa kau? Titik. Ohengkoh kok rinti Hok An Kim dengan suara lirih, baru sekarang kau pulang, aku, aku ingin mati saja tanda tanya. Titik. Kenapa ingin mati titik? Bukankah tubuhmu tidak berpeyakit apapun? Tanya Giam Ming Kok. Coba raba tubuhku, kau, kau, kau segera. Tidak akan mengerti. Titik. Giam Ming Kok menurut dan memasukkan tangannya kebalik selimut untuk meraba tubuhnya, ternyata ia merasa seperti menyentuh tubuh yang lembut dan lunak sekali. Suatu perasaan aneh pun bagaikan aliran listrik menyebar ke seluruh tubuhnya, dengan cepat suatu ingatan aneh pun membuatnya bagaikan terbuai dalam impian. Untung saja tenaga dalam yang dimilikinya cukup sempurna sehingga pikirannya tidak gampang terpengaruh oleh perasaan macam-macam. Setelah menarik nafas panjang-panjang ia menarik kembali tangannya, kemudian mengunci pintu kamar lalu bertanya lagi. Saudara Ho, ketika aku keluar tadi apakah ada orang yang melakukan perbuatan tak senonoh lagi denganmu? Titik. Tidak. Lantas apa sebabnya kau berada dalam keadaan telanjang bulat? Titik. Ketika mendengar pertanyaan tersebut, Ho K'an Kim segera menarik tubuhnya ke atas dan segera jatuh tak sadarkan diri. Giam Ming Kok menjadi amat terkejut, terpaksa ia menyikap kain selimut yang menutupi tubuh bocah itu dan mencoba untuk menguruti jalan darahnya. Siapa tahu begitu selimut itu dibuka, maka terlihatlah sebuah tubuh yang putih mulus terpampang di depan mata. Buka cuma begitu, bahkan payudara pun sudah menonjol keluar bagaikan payudara milik perempuan, bau harum yang aneh pun menyebar keluar dari badannya. Cepat-cepat Giam Ming Kok mengendalikan gejolak perasaan dalam hatinya, cepat dia miringkan tubuhnya ke samping, tapi dengan cepat dia pun menemukan bahwa alat kelamin bocah itu sudah hilang tak berbekas, sebagai gantinya ditemukan alat kelamin buatan yang berbentuk seperti alat kelamin kaum wanita. Menyaksikan kesemuanya ini pemuda kita segera berseru dengan gemas. Kawanan bajingan itu pantas dibunuh sampai habis, kini bocah ini dibuat lelaki tidak perempuan pun tidak, apa jadinya di kemudian hari? Titik, tak kalah ia mencoba untuk memeriksa denyut nadi serta menguruti jalan darahnya, dengan cepat diketahui pula bahwa letak nadi dan jalan darah pun sama sekali sudah mengalami perubahan. Bukan hanya alat kelaminnya diganti, letak jalan darah pun dirubah, akibatnya seorang bocah lelaki dirubahnya menjadi lelaki tidak perempuan pun tidak. Giamin kok betul-betul dibuat tertegun, gugup, gelagapan dan tak tahu apa yang mesti diperbuat sekarang. Akhirnya dengan perasaan apa boleh buat dia hanya bisa menyalurkan tenaga dalamnya menembusi tangan untuk menguruti jalan darah di dalam tubuh Hokan Kim. Tak selang beberapa saat kemudian, Hokan Kim telah sadar dari pingsannya. Sambil menangis terseduh-seduh segera katanya, Engkoh kok, aku pengen mati saja, harap kau bisa membawakan berita untuk ciciku, katakan aku. Titik, Giamin kok menjumpai tubuhnya sebentar panas sebentar lagi jadi dingin, Dan, ini segera tahu bahwa keselamatan bocah ini sudah terancam bahaya maut, maka cepat-cepat tukasnya. Aku rasa pasti ada caranya untuk menolongmu tanda seru. Titik, Caranya sih ada, cuma, coba harus meminta bantuan engkoh kok. Coba katakan bagaimana caranya. Titik, Sewaktu mula-mula datang di Leong Yan Wan aku menolak untuk masuk menjadi anggota mereka. Akibat penolakanku ini mereka telah mencekoki aku dengan sejenis sulat beracun, Kemudian melolohku dengan sejenis obat cabul, Di saat obat itu mulai bekerja dalam tubuhku, Maka mereka pun mengebiri diriku. Konon setiap tiga jam sekali obat tersebut akan bekerja. Mula pertama memang masih bisa bertahan, Tapi bila kambuh untuk kedua kalinya maka tanpa memperoleh kam liok Maka seluruh badanku akan terbakar nafsu birahi dan akhirnya mati secara menggenaskan. Mendengar penjelasan tersebut Giam Ming Kok segera menghela nafas panjang, Katanya, A-a-a, tapi, kemana kita harus mencari kam liok tersebut? Titik, Bila engkoh kok bersedia menolongku, aku akan mengatakannya kepadamu. Kata Hokan Kim sambil menangis. Aneh betul kau ini. Atas dasar apa aku tak mau menolongmu. Titik, Berbicara soal kam liok, Tubuhmu pun memilikinya tanda seru. Titik, Hah, Titik, Dengan cepat Giam Ming Kok memahami apa yang dimaksud Sebagai kam liok tersebut. Tapi begitu menjadi paham, dia pun dibuat menjadi serba salah. Demi keselamatan jiwa bocah yang pandai ini, bisa saja dia berperan untuk sementara sebagai lelaki homo. Tapi, bukankah setiap tiga jam Hokan Kim bakal kambuh sekali titik bila dia harus melayani terus-menerus, Sekali demi sekali, bukankah akibatnya dia bakal menjadi repot sendiri? Apalagi bila sampai diketahui oleh mereka yang tak tahu duduknya persoalan, Bukankah dia bakal dituduh sebagai lelaki homo? Sementara dia masih termenung, Hokan Kim yang berada di atas ranjang telah berseru lagi. Oh, engkoh kok. Titik, Ketika ia berpaling, Memandang sorot meta penuh mohon belas kasihan dari bocah tersebut, Kontan hatinya menjadi tak tega, Katanya kemudian, Biar ku carikan seseorang untukmu. Titik, Tapi sebelum ucapan tersebut selesai diutarakan, Hokan Kim telah menukas dengan sedih. Engkoh kok, Biarpun nasibku jelek, Biar matipun aku tak ingin dengan orang lain. Tanda seru. Titik, Menyaksikan bocah itu menangis sedih, Giam Min kok menjadi tak tega sendiri, Apalagi teringat sejarah kuno yang banyak pula bercerita tentang bantuan dari seorang kaisar, Untuk memuaskan kaum homo yang terpepet oleh keadaan, Akhirnya dia pun mengambil keputusan cepat. Dengan cepat dipeluknya tubuh bocah itu dan membiarkan sang bocah berlaku homo untuk memuaskah nafsu birahinya yang terangsang hebat itu. Hokan Kim nampak amat terharu dan berterima kasih, Mukanya pelan-pelan berubah merah, Nafasnya pun terengah-engah. Mendadak bocah itu merasakan ada segulung aliran hawa panas menembusi jalan darah Ye U Buannya, Disusul kemudian seluruh badannya menjadi segar dan nyaman. Tanpa terasa lagi ia berseru. Engkoh kok, Kau sangat baik, Sejak kini Kuan Ji akan melayanimu seumur hidup. Titik, Entah sudah berapa lama sudah lewat, Pelan-pelan nafsu birahi Hokan Kim pun sudah selesai dilampiaskan. Pelan-pelan dia bangkit untuk mengenakan kembali pakaiannya, Tiba-tiba tubuhnya terasa enteng. Ketika mencoba menarik nafas ternyata gerak-geriknya terasa jauh lebih lemas dan riang. Dengan keheranan segera serunya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Titik, Sambil tersenyum dia Min Kok berkata, Secara kebetulan aku pernah membaca isi kitab Kim Tong Hong. Rupanya kawanan siluman itu secara sengaja memberi kebebasan kepadamu, Atau mungkin juga tenaga dalam mereka kurang sempurna sehingga tak mampu menembusi nadi penting di tubuhmu. Akibatnya racun yang berada dalam darah tertinggal di dalam usus. Barusan aku telah berhasil menembusi nadi pentingmu dengan tenaga dalam, Ditambah lagi darahku mengandung kasiat memunahkan racun, Maka racun dalam tubuhmu sekarang telah punah sama sekali. Itulah sebabnya tubuhmu menjadi ringan dan gesit. Bahkan siapa tahu kau benar-benar dapat berubah menjadi adik perempuanku. Merah padam selembar wajah Hokean Kim dibuatnya. Tapi sepasang matanya pun lebih jeli, katanya kemudian dengan lembut. Moga-moga saja begitu. Mulai sekarang aku pun hendak memakai pakaian perempuan. Baiklah Giam Min Kok menghela nafas ringan, Sekarang bersantaplah dulu, aku hendak beristirahat sebentar. Kau tentu amat lelah, biar konji memesankan hidangan lezat untukmu. Titik. Ketika Giam Min Kok melihat bocah itu mulai belajar berjalan dengan kaya perempuan, Ia jadi geli sendiri, tapi lantaran tenaga dalamnya sudah banyak berkorban maka ia pun tak menggubrisnya lagi. Dia mengira Hokean Kim tak akan terlalu lama, Apalagi di rumah makan Kim Kok Wam pun sudah tersedia berbagai macam hidangan. Siapa tahu ketika semedinya telah selesai dan malam pun menjelang tiba, Ternyata bocah itu belum kembali, diam-diam ia mulai berpikir. Baru saja hendak bangkit untuk memeriksa keluar, Tiba-tiba segulung angin berhembus lewat membuat pintu kamarnya terbuka. Sendiri. Dari luar pintu nampak sesosok bayangan tubuh, Pemuda yang amat dikenal berjalan melintas. Tampak orang itu berjalan terlalu cepat sehingga menimbulkan angin kencang yang membuka pintunya. Biarpun demikian Giam Ming Kok sangat mengenal dengan bayangan tubuh orang tersebut, Bahkan sekalipun sudah terbakar menjadi abu pun dia tetap bisa mengenalnya. Hei, mengapa bajingan itu pun berada di sini? Titik. Baru saja dia hendak bangun berdiri, Mendadak di jumpe tubuhnya masih berada dalam keadaan bugil. Terpaksa ia memakai pakaian terlebih dahulu baru kemudian ia merapatkan kembali pintu kamarnya. Mendadak pintu kamar terbuka kembali. Sesosok bayangan tubuh kecil mungil telah menerobos masuk ke dalam kamar sambil berseru. Engkoh kok tanda tanya. Titik. Dengan cepat ia menubruk ke dalam rangkulannya. Giam Ming Kok segera mengenali orang itu sebagai Hock An Kim yang berdandan perempuan. Hatinya menjadi girang, buru-buru katanya. Musuh telah muncul di sini, hati-hatilah kalau bicara. Apakah kau melihat ada seorang pemuda lewat di depan pintu? Titik. Mendengar musuh telah datang di sini. Hock An Kim cepat-cepat melompat bangun dan merapatkan pintu kamarnya, lalu menjawab. Tidak, aku tidak melihat apa-apa. Seandainya kau pulang sedari tadi, tentu aku bisa menguntil di belakang orang itu dan melihat kemana perginya. Kok Anji memang bersalah. Sebetulnya aku hanya berniat membeli barang di sekitar sini, tapi aku mendengar Koko bilang ilmu meringankan tubuhku hebat, maka setelah membeli beberapa buah. Pakaian di lokyang dan menggantinya di tempat sepi, aku balik lagi ke Ching Liang Tai untuk memesan dua bungkus sarang burung, akibatnya aku jadi membuang waktu terlalu lama. Titik. Sejak terjun ke dunia persilatan Giam Ming Kok sudah sering bergaul dengan kaum wanita, tapi kebanyakan wanita yang dijumpai adalah kaum Hawa yang ingin menunggang di atas kepala kaum pria. Berbeda sekali dengan bocah banci perempuan tidak lelaki pun tidak ini, melihat betapa menurutnya, ia menjadi amat gembira. Tak tahan lagi dirangkulnya pinggang bocah itu dan serunya. Adik Koan kau tak bersalah, nah tunggulah di sini, sementara aku pergi mencari musuhku. Mencari musuh titik. Koan ji pengen ikut. Titik. Gaya maupun gerak-geriknya sama sekal tak berbeda seperti seorang gadis tulen. Giam Ming Kok dibuat tertegun beberapa saat, akhirnya dia pun mengangguk. Baiklah, kau boleh ikut serta. Tapi kau toh tak mengerti ilmu silat, meski berdiri di samping harus berhati-hati, juga dengan seragapan musuh. Koan ji adalah seorang yang bernasib jelek, betapa syukurku bisa menemani engkau kok selama ini, karenanya koko tak usah pikirkan diriku. Koan ji bisa menjaga diri. Kalau begitu mari kita berangkat tanda seru. Titik. Siapa tahu baru sampai di depan pintu, mendadak dari depan muncul serombongan bayangan manusia. Dalam sekilas pandangan saja Giam Ming Kok telah mengetahui bahwa di antara rombongan itu terdapat dua sosok tubuh yang dikenalnya. Cepat-cepat dia mundur kembali ke kamarnya dan merapatkan kembali pintunya. Dengan perasaan heran Ho Kuan Kim segera bertanya. Apakah orang-orang itu musuhmu? Titik. Benar. Sementara itu langkah manusia sudah semakin mendekat, menyusul kemudian terdengar seseorang berkata sambil tertawa. Tak nyana di sini pun terdapat laki-laki banci. Titik. Haaah, 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 jangan-jangan mereka adalah kawanan banci berasal dari Kok Sui. Titik. Perduli amat berasal dari mana? Pokoknya mereka toh sudah tak ada pemiliknya. Selesai urusan di sini, kita bawa saja beberapa orang untuk memberi kenikmatan kepada kita. Ho Kuan Kim menunggu hingga rombongan tersebut pergi jauh, kemudian baru berbisik dengan lembut. Koko, mengapa kau tidak melabraknya? Titik. Kalau kita turun tangan di sini pasti akan mengejutkan penghuni lainnya. Lebih baik kita tantang saja ke tempat lain. Tidak bersantap dulu? Titik. Kita tantang mereka dulu baru kemudian bersantap. Kalau begitu akan ku siapkan kuah sarang burung untukmu. Baiklah. Dengan cepat Giam Min Kok menulis sepucuk surat kemudian melompat keluar dari jendela. Dari situ dia menyelingap kebalik kegelapan malam dengan gerakan ringan. Di sudut belakang Kim Kok Wan tampak sebuah bangunan yang amat megah, sinar lentera menerangi seluruh ruangan, suasana pun kedengaran amat ramai. Dengan suatu gerakan yang cepat Giam Min Kok menyelingap kebalik pepohonan dan mendekati bangunan berleteng itu. Kemudian dengan cepat tubuhnya menyelingap kebalik bangunan berleteng tadi dan bersembunyi di balik tiang wuhungan rumah. Saat itu di dalam ruang tengah gedung bertingkat itu sedang diselenggarakan perjamuan besar. Pada meja perjamuan di sebelah timur duduk seorang kakek berusia 50 tahunan yang bermata tajam dan berbentuk elang. Di sisi kanannya duduk seorang perempuan setengah umur yang menggunakan baju berwarna merah. Sebaliknya di meja sudut timur duduk seorang lelaki setengah umur yang bercodet di atas jidatnya. Di samping orang itu duduk seorang lelaki kekar bermuka putih dan berwajah licik. Di sudut barat duduk seorang perempuan muda berparas cantik dan di sisinya duduk seorang nona berusia belasan tahun. Duduk di sudut terbawah adalah seorang pemuda tampan bertubuh tegap serta seorang kakek berusia 50 tahunan bermata biru, hidung seperti singa, berwajah bengis. Pada meja perjamuan yang kedua, duduklah delapan orang bertubuh tegap dan berwajah bengis, semuanya nampak berilmu tinggi. Ketika perjamuan sudah berlangsung beberapa saat, pemuda tampan tadi segera bangkit berdiri dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir sambil berkata, Dalam perjalanan anak si kali ini, aku mendapatkan tugas dari suhu untuk mengundang Lalociampua berdua berangkat ke selatan. Bila Lalociampua memang sudah setuju, harap ditentukan jadwal keberangkatannya sehingga anak si bisa memberi laporan kepada suhu guna dilakukan persiapan. Perempuan setengah tua itu segera berkata sambil tertawa. Engkau cilik tak usah banyak adat, bicaralah sambil duduk tanda tanya. Titik Sementara itu kakek yang duduk di kursi utama berkata sambil melirik sekejap ke arah perempuan setengah tua di sampingnya. Lebih baikkah saja yang menentukan jadwal keberangkatan kita tanda seru. Titik Hah, makin tua kau makin pikun saja, masa persoalan sepenting ini pun bisa dibicarakan di sini? Titik Kakek itu segera berseru. Ucapan adik memang menarik, justru lantaran ku dengar keponakan Giamong Hui sudah dipojokan oleh bocah murtad itu hingga tak mampu berkutik lagi, maka aku pikir makin cepat makin baik agar persiapan pun dilakukan lebih rapi. Titik Ah 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 ah, kau benar-benar pikun. Masa persiapan seperti ini pun dibicarakan keluar. Titik Maka gelak tertawa pun segera bergema memecah keheningan. Pada saat itulah mendadak terdengar suara desingan angin tajam membelah ruangan, kemudian tampak serentetan cahaya putih meluncur ke arah meja perjamuan sebelah timur. Perempuan berusia 20 tahunan yang duduk di situ segera menggerakkan tangannya untuk menangkap cahaya putih tadi. Namun sebentar saja ia sudah berseru kaget dan melepaskan kembali genggamannya. Sementara itu kakek berhidung elang tadi sudah membentak keras, tahu-tahu bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Ternyata secepat kilat dia telah meluncur ke belakang gedung sambil melakukan pencarian, tapi hanya sebentar SGA telah balik kembali ke tempat duduknya semula, katanya kemudian sambil menggeleng. Aku silangkah sakti tanpa bayangan benar-benar tak percaya kalau dalam dunia persilatan saat ini ternyata ada orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh jauh lebih sempurna daripada diriku, heran, barusan aku tak berhasil menyaksikan sesosok bayangan manusia pun. Masak ia pandai menghilang. Titik. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, tiba-tiba dari seberang sana bergemas suara teguran seseorang sambil tertawa. Oh 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 oh, rupanya kasih makhluk tua yang ada di sini. Ingat, jika kau benar-benar berani membantu bajingan tua giam untuk melakukan perbuatan jahat, siau ya segera akan mencabut nyawamu. Tanda tanya. Titik. Beberapa kali kakek berhidung elang itu bermaksud bangkit berdiri, tapi selalu dicegah perempuan setengah umur di sampingnya, hingga suasana di luar gedung menjadi hening. Ia baru mengambil surat tadi dari tangan di nona cantik tadi. Tertanya isi surat tersebut berbunyi begini. Ditujukan dia minsi. Ku nantikan kedatanganmu di puncak Cui Im Hang pada kentongan ketiga malam nanti untuk menyerahkan nyawamu. Harap dilaksanakan. Selesai membaca tulisan ini, si kakek segera tertawa dingin sambil berkata. Manusia ini benar-benar jahanam, ingin kulihat sampai dimanakah kemampuan yang dimilikinya. Sementara itu paras muka giam minsi telah berubah hebat, agak gemetar dia berbisik. Bisa jadi orang itu adik durhak kaku giam min kok. Kita tak usah mempersoalkan siapakah dia, aku tak akan membiarkan manusia ini bertindak semaunya sendiri. Nona cantik yang menerima surat tadi ikut menindrung. Penaga dalam yang dimiliki orang itu benar-benar amat sempurna. Biarpun cuma secari kertas namun nyatanya berbobot amat berat. Lagi pula terasa panas menyengat tangan, jangan-jangan ia sudah berhasil melatih ilmu Jigichang KHAI? Titik. Dengan cepat giam minsi menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Dia tak pernah belajar Jigichang KHAI. Yang dipelajari adalah ilmu silat penginggalan Chiang Kau Sang Jin. Sementara kawanan jago itu membicarakan masalah tersebut dalam gedung, di pihak lain Hokan Kim si manusia banci itu sedang bertanya kepada giam min kok di dalam kamarnya. Kok kok kok. Kau tentu sangat lelah, cepat minum kuah sarang burung ini sambil menceritakan apa yang telah terjadi. Titik. Baiklah, kita berbicara sambil makan. Kau pun cepat bersantaplah. Sebentar kita akan menguntil giam minsi beserta kedua orang bajingan dari perkampungan angsin sanjung itu. Dimanakah mereka berada saat ini? Bagaimana kalau koan ji saja yang menguntil mereka? Titik. Kau tak akan kenali mereka. Ayo bersantaplah dahulu sebelum berbicara. Titik. Selesai bersantap dan meninggalkan ruang kamar, Hokan Kim segera mengerling sekejap ke arah giam min kok sambil berbisik. Kok kok kok, apakah kau ingin menyaksikan kehebatan ilmu meringankan tubuhku? Titik. Baik. Sambil tertawa Hokan Kim segera menjejakan kakinya dan menerobos keluar lewat jendela. Melihat ia dapat menirukan gerakan tubuhnya, dengan gembira giam min kok menyusul ke sisinya dan memuji. Adik koan, kau betul-betul muridku yang pandai tanda tanya. Titik. Tidak engkoko, koan ji hanya ingin menjadi istri mudamu. Tanda tanya. Titik. Ucapan itu kontan saja menggetarkan perasaan giam min kok. Segera pikirnya. Bagus sih bagus, dengan mengandalkan kepandaianku, sudah pasti ia bisa kurubah menjadi gadis sungguhan. Tapi sayang dia tak mungkin bisa melahirkan anak. Ketika menyaksikan anak muda tersebut hanya membungkam, dengan sedih ho koan Kim berkata lagi. Engkoko, apakah kau tidak bersedia menerima koan ji sebagai istri mudamu? Titik. Bukan begitu maksudku, aku sedang memikirkan sebuah persoalan yang lain. Titik. Soal apa? Titik. Apakah kau merasakan sesuatu perubahan atas tubuhmu, atau sesuatu yang berbeda dengan waktu lalu? Titik. Ya benar. Saat ini koan ji merasa jauh lebih pemalu ketimbang dulu, lagi pula aku selain berpendapat bahwa pada akhirnya aku tentu akan menjadi seorang gadis tulen, bahkan. Titik. Waktu itu meskipun dia mingkok sedang berbicara dengan ho koan Kim, namun sorot matanya mengawasi terus ke arah gedung di belakang sana. Ketika melihat ada bayangan manusia berkelebat lewat, buru-buru dia menukas sambil berbisik. Mari kita berangkat. Titik. Sambil menarik lengannya, mereka melompat naik ke atas pohon besar. Siapa tahu belum lagi ujung kakinya menyentuh dahan. Mendadak terdengar seseorang mementak keras, lihat serangan. Titik. Menyusul suara bentakan itu, tampak setitik cahaya bintang meluncur ke muka dan mengancam bahu kanan ho koan Kim. Cepat-cepat giam mingkok menarik lengannya untuk dirapatkan di atas tubuh sendiri, sementara tangan kirinya diayunkan ke muka untuk merontokkan ancaman senjata rahasia tersebut. Pada saat inilah dari belakang pohon besar di mana senjata rahasia tersebut berasal, muncul seorang lelaki kekar berpakaian ringkas. Terdengar orang itu berseru sambil tertawa dingin. Bajingan cilik yang punya metu, tak berbiji, berani benar kalian mencari gara-gara di dalam kim koan ini tanda seru. Titik. Seandainya giam mingkok tidak bertindak cepat, sudah pasti ho koan Kim sudah terluka di ujung senjata rahasia lawan. Maka begitu dia dimaki sebagai bajingan cilik, tak tahan lagi pemuda itu menghentikan langkahnya seraya membentuk. Bajingan busuk. Apa sebabnya kau menyergap kami dengan senjata rahasia tanda tanya? Titik. To'aya memang berniat membekuk kau di bajingan cilik. Giam mingkok gusar sekali serunya.